Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar matematika untuk materi nilai mutlak atau bisa dikubungkan juga absolute value Pada nilai mutlak ini kita akan bagi menjadi 3 sesi ya sesi yang pertama itu nanti ada nilai mutlak lalu berikutnya ada persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak Langsung aja kita lihat untuk nilai mutlak atau absolute value Sudahkah kalian mengenal apa itu nilai mutlak? Atau pernahkah kalian mendengar absolute value? Nilai mutlak dari suatu bilangan A yang dilambangkan dengan A dikasih pagar seperti ini adalah jarak dari nilai A atau bilangan A ke bilangan 0 pada garis bilangan real Masih ingat ya garis bilangan ya? Nah, agar kalian lebih mengenal dan memahami tentang nilai mutlak atau absolute value ini yuk kita simak ilustrasi berikut Coba kalian perhatikan disini ada Mickey sama Doraemon Mickey dan Doraemon ini berada di posisi bilangan berapa sih pada garis bilangan? Ya, benar Mickey berada di posisi bilangan 4 dan Doraemon berada di posisi bilangan 7 Berapa sih jarak Mickey ke bilangan 0? Ada yang tahu? Coba kita lihat Nah, ternyata Mickey ke bilangan 0 adalah 1, 2, 3, 4 Ya, jaraknya Mickey ke bilangan 0 adalah 4 satuan Sekarang saya tanya Berapa sih jarak Doraemon ke bilangan 0? Betul sekali Jarak Doraemon ke bilangan 0 adalah 7 satuan Nah, jarak inilah yang tadi dimaksud dengan harga mutlak atau nilai mutlak Seperti yang udah kalian tahu bahwa jarak selalu bernilai positif atau 0 Jadi, nggak pernah tuh yang namanya jarak itu negatif Artinya, bisa saya tuliskan mutlak dari A itu akan selalu bernilai positif atau 0 Atau mutlak dari A lebih besar sama dengan 0 Ingat bahwa min A akan bernilai positif saat A-nya bernilai negatif Nah Jadi, definisi Jika A adalah suatu bilangan real maka nilai mutlak dari A adalah akan bernilai A untuk A-nya lebih besar sama dengan 0 dan akan bernilai min A untuk A-nya yang lebih kecil dari 0 Contoh tadi misalnya si Miki tadi berada di bilangan min 4 kan ya berarti mutlak dari min 4 Nah, min 4 itu kan bernilai negatif atau si min 4 itu lebih kecil dari 0 Maka nilai mutlaknya adalah negatif dari min 4 Negatif dari min 4 negatif dari suatu bilangan negatif berarti hasilnya adalah positif Benar Jadi, negatif dari sorry nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4 Nah kalau mau si Doraemon tadi berada di posisi 7 kan berarti mutlak dari 7 karena 7 itu adalah bilangan yang lebih besar sama dengan 0 berarti mutlak dari 7 adalah 7 Begitu bisa dipahami ya sampai sini ya Nah konsep nilai mutlak inilah yang nanti akan mendesari konsep jarak begitu ya jarak 2 bilangan contoh kita lihat contohnya ya disini adalah ada apa ini disini iya ada mutlak 100 mutlak dari 100 berarti 100 itu bilangan yang lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0 iya 100 itu adalah bilangan yang lebih besar sama dengan 0 maka jawabannya mutlak dari 100 ya 100 itu sendiri begitu lalu soal kedua negatif dari min 5 3 eh sorry mutlak dari min 5 3 mutlak dari min 5 3 berapa sih nah min 5 3 itu bilangan positif atau lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0 iya min 5 3 itu lebih kecil dari 0 ya berarti dia disini nih posisinya kalau disitu berarti jawabannya adalah benar negatif dari negatif 53 negatif dari negatif berarti hasilnya positif jadi hasilnya 53 gitu ya berikutnya mutlak mutlak dari akar 3 min 1 ayo ini bilangan hasilnya bilangan positif atau negatif sih atau lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0 kalau akar 3 dikurang 1 akar 3 akar 3 itu berapa sih iya akar 3 itu 1,7 sekian kira-kira berarti ketika dikurangi 1 hasilnya akan positif berarti dia berada di sini ya maka hasilnya berarti bilangan itu sendiri atau hasil di dalam mutlak itu sendiri yaitu akar 3 min 1 begitu ya berikutnya ada akar 6 mutlak dari akar 6 min 6 akar 6 akar 6 kira-kira berapa iya dia 2 koma dia akan berada diantara akar 4 dan akar 9 akar 4 2 akar 9 3 berarti diantara 2 dan 3 berarti sekitar 2 koma nah kalau 2 koma dikurangin 6 hasilnya akan betul akan negatif atau lebih kecil dari 0 berarti dia berada disini maka jawabannya iya negatif dari akar 6 min 6 berapa nih negatifnya kita masuk itu ke dalam ya berarti jadi min akar 6 plus 6 atau biar enak tulisnya adalah 6 min akar 6 gitu ya berikutnya ada disini itu apa niat oh iya mutlak 3 dikurang pi ada yang tau pi itu berapa kalian biasanya sebutnya 22 per 7 atau 3 koma 14 sebenarnya masih ada lagi 3 koma 14 sekian 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 gitu ya tapi ya kita ambil saja bulat nya 3 koma 14 gitu ya nah kalau 3 dikurang 3 14 hasilnya positif atau negatif betul dia negatif berarti kalau negatif ada disini ya nah kalau negatif berarti hasil jawabannya adalah negatif dari si bilangan yang di dalam mutlaknya atau 3 min pi berarti ini kalau kita tuliskan menjadi min 3 plus pi atau biasa kita tulisnya pi min 3 begitu ya sampai sini ada yang mau tanya atau masih bingung kalau masih bingung bisa kalian balik lagi ke menit sebelumnya gitu ya buat cek-cek lagi kalau misalnya masih bingung oke kita lanjut ya oke berikutnya kita masuk ke sifat-sifat nilai mutlak sifat yang pertama yaitu mutlak A lebih besar sama dengan 0 maksudnya apa artinya nilai mutlak dari suatu bilangan selalu bernilai positif atau 0 contohnya gimana sih contohnya saya punya mutlak min 3 seperti yang kalian tahu min 3 itu negatif berarti mutlak min 3 adalah negatif dari min 3 berarti mutlak dari min 3 itu adalah 3 nah ini 3 itu bernilai positif atau lebih besar sama dengan 0 berikutnya mutlak dari 3 mutlak dari 3 berapa 3 itu kan bilangan positif berarti mutlak dari 3 juga 3 ternyata hasilnya pun positif jadi suatu nilai mutlak tidak akan pernah bernilai negatif karena yang negatif pun ketika dimutlakan akan menjadi positif karena dinegatifkan seperti itu contohnya lalu sifat yang kedua bagaimana sifat yang kedua kita punya mutlak A pasti sama dengan mutlak dari min A artinya suatu bilangan dan negatifnya akan memiliki nilai mutlak yang sama seperti contoh yang di atas kita punya mutlak minus 3 itu hasilnya 3 dan mutlak dari 3 hasilnya juga 3 artinya dari sini kita punya mutlak dari min 3 itu pasti sama dengan mutlak dari 3 jadi mutlak suatu bilangan dan mutlak dari negatif bilangan itu nilainya pasti sama mutlak dari min 3 sama dengan mutlak dari 3 yaitu berapa iya yaitu mutlaknya adalah hasilnya 3 oke sifat yang ketiga sifat yang ketiga itu mutlak dari A B A kali B akan sama dengan mutlak A dikali dengan mutlak B maksudnya apa artinya nilai mutlak dari suatu perkalian adalah hasil kali masing-masing nilai mutlaknya contohnya gimana sih contohnya misalnya disini mutlak dari minus 3 dikali 4 nah kalau kita hitung biasa kita hitung dulu di dalam mutlaknya minus 3 dikali 4 berapa iya minus 12 ya berarti mutlak dari minus 12 eh sorry mutlak dari minus 12 12 jadi mutlak dari minus 12 12 seperti yang kalian tahu berarti minus 12 kan negatif berarti di negatifkan menjadi naik 12 nah hal ini akan sama dengan ketika kita memutlakkan dulu masing-masing bilangannya berarti mutlak dari minus 3 dikali dengan mutlak dari 4 mutlak dari minus 3 berapa iya mutlak dari minus 3 minus dari minus 3 berarti 3 ya positif 3 dikali mutlak dari 4 4 benar 3 dikali 4 berarti 12 nah kalian bisa lihat sendiri ini nilainya sama ya sama-sama 12 jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa nilai mutlak dari suatu perkalian adalah hasil kali dari masing-masing nilai mutlaknya itu sifat yang ketiga berikutnya sifat yang keempat ada mutlak dari A per B akan sama dengan mutlak A per mutlak B atau nilai mutlak dari hasil bagi adalah hasil bagi dari masing-masing nilai mutlaknya contohnya gimana contohnya misalnya saya punya mutlak dari minus 2 per 4 nah minus 2 per 4 ini kan bisa diserhanakan ya menjadi minus 1 per 2 nah mutlak dari minus 1 per 2 karena ini negatif berarti 1 per 2 berarti 1 per 2 begitu ya berikutnya nah ini nilainya akan sama dengan ketika kita memutlakan masing-masing terlebih dahulu jadi mutlak minus 2 dibagi atau per mutlak dari 4 nah mutlak dari minus 2 itu kan 2 dibagi atau per mutlak dari 4 4 2 per 4 bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2 nah ini nilainya sama begitu sampai sini ada yang mau tanya atau masih bingung boleh balik lagi ke menit-menit sebelumnya buat kalian cek-cek lagi apa yang masih kurang mengerti kalian ulang lagi kalian lihat lagi contohnya seperti itu nah silahkan kalian berlatih materi tentang nilai mutlak ini untuk lebih memahami materi tentang nilai mutlak sampai sini kalian bisa lanjut ke seri berikutnya yaitu persamaan nilai mutlak untuk nilai mutlak saya akhiri sampai sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.